Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam berikut ini akan segera tercapai Amin Oke di kesempatan kali ini Sekarang kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara melakukan pembayaran cicilan angsuran Melalui aplikasi dari Tokopedia Ya buat teman-teman ya mungkin kalian masih kebingung Untuk step dan caranya seperti ini Jadi buat kalian disini kita akan mereview secara langsung Pembayaran melalui Tokopedia Apakah langsung masuk dan dibayarkan ataupun tidak Ya kita akan melakukan contoh dengan melakukan pembayaran Dari cicilan angsuran yang ada pada aplikasi Credivo ya Ya berhubung disini saya masih memiliki cicilan kurang lebihnya 518 ribu rupiah di aplikasi Credivo Dan kita akan melakukan pembayarannya melalui Tokopedia ya Untuk step yang lain Seperti pembayaran Credivo melalui Primo Living by Mandiri PC Ataupun penggunaan dari aplikasi dana Video itu sudah saya share juga Dan sudah saya upload semua silahkan kalian tinggal Dilihat saja untuk metode yang mungkin ingin kalian gunakan Seperti misal jika kalian menggunakan pembayaran Melalui saldo dana ataupun pemakaian dengan Aplikasi Living by Mandiri dan lain sebagainya Ya sampai di halaman utama ini bisa kalian perhatikan terlebih dahulu Silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam bagian menu transaksi Di bagian bawah sini yang sudah saya beri tanda ya Di bagian menu transaksi Oke disini kita melihat ada beberapa informasi dari tagihan cicilan Yang ada pada aplikasi Credivo yang saya miliki Ya langsung saja disini kita akan melunasi keseluruhan dari tagihan yang tersedia Langsung pilih saja ke menu bagian menu bayar di pojok kanan bawah Di bagian sini Ya tinggal di klik sekali Kemudian disini sudah ya benar di checklist semua Dan disini ada tanggal jatuh temponya 2 jam yang lalu Kemudian disini dalam 2 hari dan lusak ya Ada 3 tagihan yang saya miliki di aplikasi Credivo Dan buat kalian yang mungkin ingin melunasi keseluruhan dari tagihan yang terdapat pada aplikasi Ataupun akun Credivo nya Bisa langsung pilih langsung ke bagian di atas Kita melihat informasi dari metode pembayaran Silahkan kalian tinggal diubah terlebih dahulu ya metode pembayarannya Tinggal dibilih sekali Di bagian sini klik sekali Kemudian scroll dan gunakan Via pembayaran dengan via e-commerce ya Ya tinggal pilih saja ke Tokopedia Klik sekali Nah setelah kita mengganti ke Tokopedia Ya disini agak sedikit buram teman ya Kita akan fokuskan terlebih dahulu Ya kurang lebih nanti tampilan seperti ini Kita sudah mengubah metode pembayarannya dari Credivo melalui Tokopedia Silahkan kalian tinggal di scroll ke bawah dan pilih ke menu bagian bayar Oke disini bisa kalian perhatikan ada nomor pelanggan kamu Di atas kalian bisa salin terlebih dahulu ya Ini adalah nomor pembayaran kalian Nomor pelanggannya Ya tinggal kalian salin Dan dibawah kita melihat informasi dari nominal tagihan yang terdapat aplikasi Telefon akun Credivo yang kalian miliki Dan disini saya memiliki jumlah total tagihan Ada Rp518.430 Ya sampai disini silahkan kalian tinggal kembali dan masuk ke dalam aplikasi Tokopedia Ya di klik sekali Ya kemudian pilih langsung ke bagian menu top up dan tagihan ya Di atas disini Ya top up dan tagihan di klik sekali Kemudian dilanjutkan memilih ke bagian menu angsuran dan kredit Di bagian sini ya di pojok kiri bawah Di klik sekali kita akan ulang di klik sekali angsuran dan kredit Nah kita akan dialekan ke halaman seperti ini Kemudian di layanan penyedia layanan Di ubat terlebih dahulu layanannya Ya disini masih ada iron credit service Gua dan adi revenant dan banyak disini di bawah ada arta prime juga ya Ya ketikannya disini kredivo ya Kalian ketikkan kredivo Kredivo ya disini sudah muncul Ya telah ada kredivo kalian tinggal dipilih ke kredivo Kemudian info nomor kontraknya Nomor pembayaran ini kalian isikan nomor pembayaran yang ada pada aplikasi kredivo tadi ya Ya ini yaitu 1010 sesuai dari nomor kontrak atau pembayaran yang kalian miliki Jadi kita akan isi terlebih dahulu Ya disini saya sudah mengisi nomor kontrak atau nomor pembayaran yang ada pada akun kredivo nya Disesuaikan ya Jadi kalian jangan mengikuti nomor kontrak yang saya tulis disini Namun sesuai dari tagian atau nomor yang kalian miliki di aplikasi kredivo nya Ya sampai disini silahkan kalian tinggal klik ke menu cek tagian Dan kita adilkan ke halaman selanjutnya Disini kita lihat informasi dari total tagian ada 518.430 rupiah Oke tagian ini pastikan sesuai yang ada pada aplikasi kredivo Dan disini benar sekali total ada 518.430 rupiah Kita kembali dan lanjutkan masuk dalam aplikasi kredivo Ya disini kita lihat detailnya Kita lihat detail di bagian sini ya Kita lihat detail Ya di bagian sini sudah terlihat Ya disini kita akan lanjut dalam pembayaran Klik saja disini cek list proteksi angsuran Jadi disini untuk mendapatkan kompensasi Jika memang terkenal untuk pembayaran yang kita lakukan melalui aplikasi dari Tokopedia Kita akan dikasih kompensasi 5 kali jajalan bulanan Jika terjadi hal yang terluka hanya dengan 2.500 rupiah Ya sampai disini tinggal scroll ke bawah Dan memilih ke menu bagian pembayaran di pojok kanan bawah Tinggal di klik sekali Ya kita akan menunggu konfirmasi pembayaran selanjutnya Dan disini kita melihat informasi dari beberapa metode pembayaran Jika kalian menggunakan saldo kopai sudah tercek list di pojok kanan atas Ya kita akan menggunakan metode pembayaran dengan PCA Virtual akun saja Ya jadi metode pembayarannya disini saya akan mencetokkan Pertama menggunakan PCA ya Yang kedua menggunakan event payment dari BNI Mobile Banking Kemudian dari Primo Jadi bawa tonton tinggal disesuaikan saja ya Di bawah kita lihat juga ada pembayaran terjamin Tokopedia menjamin keamanan dana kamu bayarkan di setiap transaksi Oke kita lihat di info metode pembayaran disini Jika kalian menggunakan beberapa metode pembayaran yang lain Dari rekaning bank atau virtual akun bank yang ingin kalian gunakan Ya kita akan non aktifkan pembayaran melalui kopai Saldo kopai teman gojek Kita lihat semua ya di pojok kanan atas Nah disini kalian tinggal di scroll ke bawah Ada banyak sekali metode pembayaran Ya kalian tinggal disesuaikan ya Kita akan gunakan PCA virtual akun Pilih ke menu PCA virtual akun Total tagian 512.680 rupiah Kemudian klik bayar di bawah ya Kita akan melakukan pembayarannya Ya sampai disini teman tinggal Ditunggu saja dan disini virtual akunnya sudah muncul Ya kode virtual akunnya Kita akan review langsung berapa lama Masuk pembayarannya Kita salin kode virtual akun Salin kode virtual akunnya Ya disini sudah tersalin Kemudian kalian tinggal kembali Dan masuk ke aplikasi PCA Seperti biasa login ya Oke disini kita sudah masuk ke dalam aplikasi MPCA atau Mbanking PCA Disini bisa pilih ke menu Mtransfer Di bagian sini Mtransfer Pilih ke menu PCA virtual akun Ya lanjutkan input nomor virtual akun Klik sekali dan pas tekan disini Kode virtual akun yang sudah kalian salin Dari aplikasi Tokopedia nya Kemudian klik ok Dan pilih send di pojok kanan atas Ya kita lihat informasi dari tagihan PLS Tokopedia Fikri ini sudah benar sekali Total lagi ada 512.680 rupiah Ya kita akan pastikan kembali ya Ya masuk ke dalam aplikasi Tokopedia nya Ya 520 620 benar sekali Kita akan melanjutkan pembayarannya Dan sampai disini silahkan pilih ok Kemudian masukkan pin dari PCA kalian Kita akan lihat langsung notifikasi Yang ada pada aplikasi Credivo ya Apakah pembayaran yang kita lakukan Langsung masuk ke dalam Credivo Oke kita akan melakukan pembayaran Dan disini berhasil teman ya Oke langsung masuk ke Credivo Disini kalian bisa lihat informasi notifikasi pembayarannya ya Oke dari Credivo nya sudah terlihat Informasi notifikasi pembayaran Kita lakukan dari Tokopedia Jadi kalau kalian tidak perlu kautir ya Aplikasi Tokopedia ini sangat aman sekali Kita cek status pembayaran Ya baru kita lakukan transfer Tapi pembayaran sudah langsung masuk Dan di input masuk ke dalam perusahaan Credivo nya Dan di inputnya informasi Untuk cara melakukan pembayaran Atau mencicilan kredit Angsuran Melalui aplikasi Tokopedia Pokok temennya mungkin kalian masih ada Pura pertanyaan Selain bisa ceritakan Saya di bawah kolom komentar See you next video Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye